Yo, oke guys selamat datang di channel YoungKilm guys Di video kali ini yaps kita buat video Yo, oke guys selalu belum masuk ke videonya Disini gue pengen infoin kalian Kalau tempat top up aman, terpercaya, dan murah Yaitu di Epic Top Up Disini gue contohin Untuk top up nya kayak gimana Kalian tinggal klik salah satu game yang kalian pilih Disini gue contohin pake Free Fire Masukin UID kalian Terus pilih nominal top up Lalu pilih metode pembayaran kalian Dan jangan lupa juga guys Masukin kode promo YoungKilm guys ya Kalian akan mendapatkan Diskon sampe 2,5% Ya itu gacor guys ya So, let's go, tunggu apa lagi Mari top up, let's go Bahas kombo untuk job warrior Forcehelder sama gladiator Di video kali ini gue bakal masukin 3 job ini Untuk settingan kombo skillnya itu yang enak Kayak gimana guys ya Ini berdasarkan Ya pokoknya berdasarkan pengalaman yang gue pernah mainin Untuk ini job ya Untuk warrior disini gue main dari kabal PC nya guys ya Disini gue tunjukin dulu Ini untuk skill yang common Ataupun yang biasanya dipake buat farming Buat kalian AFKI Ataupun buat kalian masuk-masuk dunia Ataupun hajar-hajar ke yang butuh skill yang area gitu guys ya Pakainya itu skill-skill transgender sama complementernya dia Yang pertama yang harus kalian pake itu seismic wave Itu skill complementer Itu kalian taruh di yang bagian pertama Kedua kalian taruh apocalypse decision Terus kasih yang ketiga Swordquake ini skill transgender Sama overhelming Yang skill overhelming nya di keempat guys ya Kan susun aja ulang-ulang kayak gitu Kan kalau di kabal mobile tuh ada 6 skill yang bisa kalian colok Ya kalian balikin lagi ya skill-skill lagi gitu Skill 1, 2, 3, 4 Ini yang keempat Terus yang kelimanya kasih seismic lagi Terus kasih apocalypse decision Ataupun kalian kalau mau kasih whirlwindnya silahkan Karena whirlwind ini dia Bagus aja guys ya Skillnya kalau buat area Misalkan musuh yang lagi numpuk banget Itu enak pake ini skill Pake ini skill enak banget Cuma casting time itu cukup lumayan lama 4 detik kan ya Itu cukup lama guys ya Kalau untuk concurrent skill Kalau untuk pvp Ini biasa dipake buat skill finishing Kalau misalkan darah musuh sekitar segini guys Sisa-sisa segini Kalian pake whirlwind itu Terus bisa mati gitu Auto langsung mati atau enggak Segini kena critical mati gitu Saya sebut Ya whirlwind itu dipake ya Buat conditional lagi ya Karena dengan kondisi sekarang ini Kita punya banyak banget Untuk skill-skill transgender ya Untuk si apocalypse decision juga Kalian bisa taruh di bagian belakang juga Kayak gini Ataupun di urutan ketiga kayak begini Ataupun shortquake kalian taruh di bagian belakang Kayak ini guys ya Kalau contohin dulu ini yang Shortquake nya di belakang kayak gini Trot Beltak Terus shortquake Esasmi glue Bersortquake ini Nah gini Nah kayak gini Kalau dulu Kalau biasanya Kalau combo-combo Klasiknya guys ya Kalau combo klasiknya Kalau main kabal itu kayak gini Skillnya guys Skillnya tuh kayak gini Dulu tuh Cuma tiga skill ini Yang kelimpake guys ya Ini sama whirlwind ini Satu ini Nah kayak gini guys Itu combo skill kabal jadul guys ya Kayak Kombo-kombo yang Old lah Old combo lah Style nya style yang lama Cuma ini buat pvp Untuk pvp beda lagi guys Ntar gue kasih liat ya Ini combo yang jadul Tiga skill kayak gini Ini seismic Shortquake sama whirlwind Terus kalau combo-combo versi baru Kebanyakan kayak gini guys Mainnya Seasweek Terus Apocalypse Decision Ini si shortquake Seasweek lagi Habis itu overhelming Ntar gitu Wink 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 Kayak gitu gitu Bisa So sekarang kita lihat Untuk yang pvp nya Ini pvp 1 lawan 1 guys ya Kalau ketika kalian udah Light game equipment Ataupun udah pvp Santu-santu pvp itu Kombonya kayak gimana Ini kalian Kalau dikabel Di mobile Kalian bisa combo-in Dua skill Satu skill Satu skill casting time Satu skill yang gede ya guys ya Kayak gini-gini nih Pernama kalian kasih charge itu Harus di bagian pertama ya Kalau gak charge Kalian pake force kick gitu Tersalah Kalian nyamannya combo Kayak gimana Kalau force kick itu Casting time 1 detik Jadi itu Kalau kalian kombonya Misalkan jaringan kalian ngelag Kalian pake force kick itu Kombo kalian bakalan batal Makanya itu Resiko pake force kick itu Kayak gitu Kalau jaringan kalian Gak stabil itu Bisa putus Kombo kalian Gitu Kalau enggak Kalau kalian gak mau Main kombo Kayak dicampur Kayak gini guys Kayak gini-gini Nah Kan bisa Ntar gue kasih liat guys Kombo nya lagi Ini kombo nyampur ya Kalau ini kombo 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 Skill gede Skill casting time Sama kombo skill gede gitu Kayak gitu guys ya Terus kita kasih liat nih Kalau kombo Kalau kalian gak mau pake skill Skill yang Gede Kayak gitu guys ya Kombo nya kayak gini Ini Gini-gini aja Skill Skill kecilnya Atau skill casting time Pake charge Impact step Power Power step Kalau kalian gak mau pake power step Kalian bisa pake Namanya skillnya Ini kagak gue ambil ya Nih Gue tunjukin ya guys Kalau kalian gak mau ambil Kalian bisa pake skill yang ini Kalian bisa beli skill book Yang ini Nah ini Rising Rising shot Rising blood Rising shot Kalau gak usah Kita tes Gue liat Gulu Radar-radar Radar-radar Lupa juga ya Oke Ini guys Kita liat casting time Cepetan yang mana Ini Oh Oh ya ini guys Si rising shot Nah ya gini Ya bener Rising shot Kalau kalian gak mau pake power Power step Kalian bisa pakein Rising shot Nah gue kasih liat guys ya Kita kasih disini Nah kombo nya kayak gini Gini guys Nah ini aja terus guys Muter-muter gitu Itu skill-skill level kecilnya Kalau kalian mau main level kecil Kita skill-skill casting time Itu ya Intinya kayak gini guys ya Skill-skill Kalau kalian mau main skill casting time Untuk si job warrior So kita lanjut Untuk job For shelter Kalau for shelter lebih simple Kayaknya guys ya Terus go kita ke for shelter Oke guys Sekarang kita bahas Tentang job for shelter Untuk combo skill-skillnya guys ya Sebenernya untuk for shelter Ini gak ribet Combo skill-skillnya guys ya Combo skill-skillnya itu Gitu-gitu aja Sebenernya guys Kalau mau kalian pake di war Mau kalian pake di pva Buat farming Buat leveling Ntar Skill-skillnya gitu-gitu aja guys Gak ribet untuk ini job ya Ini job Kalau buat newbie Kalau kata gue sih ini Gampang lah guys Buat kalian gak perlu Edit-edit combo gitu Combo itu simple Dan Wow Berapa kalian pake hellcraser Terus pake shield granite Terus pake shield town Yang terakhirnya Coba 3 skill ini Cooldonnya juga cepet ini Cooldonnya gak seperti skill-skill Yang Job-job yang lain ya Dia ini 4 detikan 4 detikan Sama 1 ini 5 detik Shield speeder udah gak kepake lagi ya Kalau udah di Udah update-in combo Eh kabalan sekarang Karena shell splitter tuh Bisa dibilang Casting time nya yang lama guys Sekitar 4 detik 4 detik Kalau dulu tuh masih kepake ya Kalau untuk si Shell splitter Itu masih kepake Kalau di Kalau combo lama itu Kayak gini guys Kalau dulu ya Kalau dulu itu Kabal itu combo lama itu Kayak gini Kalau untuk job FS Kayak gini nih Shell granite Terus shell splitter Gini-gini Shell granite lagi Ntar dia balik-balik Kayak gini ya 2 skill-skill ini dong guys Kalau dulu ya Kalau dulu tuh kayak gini mainnya Kalau si job for the shelter tuh Main 2 skill ini dong Kalau dulu guys Kalau ini Kombo yang bener-bener jadul gitu Nah kayak gini Street 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 Finishing pake ini guys Si shell break Gini Gini-gini doang nih Gini 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 Kantuk sekarang Meta sekarang Karena berhubungan kita skill-nya Udah banyak Transkender nya Jadi ya Shell Shell splitter itu Kagak kepake Shell splitter Shell splitter itu Kagak kepake lagi guys Kombo nya sekarang Kayak gini Hellcraser Shield granite Shield town guys Doang gitu Ngulang aja terus 3 skill ini guys Mainnya guys Ini area nya Area yang lebih Oke lah guys Untuk 3 skill ini Pokoknya main 3 skill ini Kalau kalian setting Kalau kalian setting di Kombo Kombo PVA Kalian ya Kita pake 3 skill ini Kalau si job 4shelder ya Hellcraser Shield granite Sama shield town Itu doang Cukup pake 3 skill doang guys Kalau mau taruh finisher Pake shield breaker Oke Gak jadi masalah Cuma skill 3 ini Wajib kalian taruh Di bagian pertama ya Kalau untuk Hellcraser Shield granite Sama skill Shield town Untuk PVP nya Satu lawan satu Untuk si 4shelder itu Kalau kalian Mau pake skill gede Juga boleh Cuma itu dengan jaminan Kalian Udah build nya Yang bener-bener Max crit rate nya Udah sekitar Sampai 75-80% Karena si 4shelder itu Gampang Buat nyeri crit rate ya Jadi dari buff nya Ini aja Udah punya crit rate 24% Tambahan guys Tambah kalian kasih Dari pedang Sama shield Kalau gak sama Dari kepala kalian Kalau kalian mau main Critical ya Tapi light game sih Critical rate Sama critical damage Tetap 4shelder Build terbagus ya Itu kalau kalian Udah punya max crit rate 80% 75-80% Itu kalian main Skill gede ini Juga gak apa-apa ya Kalian ngehit musuh Auto critical Kalau kalian yakin Critical kalian bakalan Kuat pake aja Skill gede Itu bakalan sakit banget Kalau kalian mau main Skill kecil Ataupun skill casting time Bisa juga guys Ini gue kasih Gue buatin Skill kombonya Si 4shelder itu Kombonya gimana Pertama kita pake Shield charge Terus kedua pake Shield skill pack Pokoknya sama kayak warrior guys Satunya tadi tuh Pake skill ini nih Kalau kalian Mau main cepet lagi ya Kalau mau main bener-bener Kayak Skill Casting time Ini gue jarang banget Main ini karakter Nah ini guys Pake si siapa nih Rising shot lagi guys Pokoknya kombo-kombo Setiap job Job-job yang Mele Kalau untuk tipe armor Ya Untuk 4shelder sama FS doang sih Sebenernya guys ya 2 skill ini Hampir sama-sama guys Mirip mereka guys Kayak gini Cuma Sometimes orang-orang Juga kagak pake Rising shot guys Karena 4shelder kan Udah main full critical Criticalnya bisa Max-nya bisa Gede guys Itu max critical rate Yang ntar guys ya Itu orang-orang Kebanyakan cuma pake 2 skill Kayak ini Shield charge Terus Impact step Abis itu Dikasihnya skill Gede guys Kayak gini Kalau untuk pvp Shield tone Kebanyakan Kalau gak disini Taruh kedua guys ya Tergantung lah Kalian mau mainnya Kayak gimana ya Tergantung Tergantung kalian Hobinya kayak gimana Tau kan pake gini Juga boleh Kayak gini Kombanya kayak gini Sat Sat 9 tahun Shield charge lagi Ting Ting Yuhuu Nah Ini untuk combo Untuk main casting time Main job for shoulder Gitu-gitu aja guys ya Skillnya pake 4 skill ini Kalau mau tambah 1 Shield breaker ya Silahkan Kalau shield granite Jangan dipake buat pvp Kalau buat main casting time ya Jangan ya Karena itu Cukup lama Pake 3 Kalau mau skill gede 3 Ini kayak gini aja Tapi kalau saran gue sih Tetep better Pake 4 skill ini aja Untuk pvp sama Main casting time ya Kalau main force shoulder Mentok-mentok Kalian kasih gini guys Rising shot gitu Kalau untuk dikabal Kabal mobile Kan ada 6 slot tuh Skillnya tuh Kalian ulang-ulangin aja Kalau kalian mau bener-bener Main casting time ya Kayak gini Gini nih Full aja guys Skill ini Shoot Shoot Kalau dikabal pc Ke kabal yang mobile Kan dia Susun skillnya kayak gini Terus kasih ini Kasih ini Dia bakal ngikut guys Bakal jalan ke health crusher Nanti kalau di skill yang Kabal mobile ya Beda kalau sama kabel pc Kalau kabel pc Couldernya udah kelar Dia langsung jalan ke skill Balik lagi Skill 1 guys ya Ini beda guys ya Saran gue kayak gitu Kalau untuk skill-skill kecil Foreshader sih sebenernya Gak ribut guys Job paling enak Buat kalian Misalkan baru main Coba main kabal Kayak Gak ributin critical Terus Gak pusingin defense Karena ini masuk dungeon Tebel-tebel banget Darahnya Darahnya tebel Karena dia job skill Dia pake tipe Baju-baju yang armor Ya kayak gitu Kalau armor Defense-nya gede guys Tuh Defense-nya 315 Gede-gede lah guys ya Job Foreshader Sama job warrior Udah sekarang kita Gas gun ke job gladiator Job terakhir Dari tipe Armor Ataupun 3 3 job yang sangat-sangat tebel Untuk ukurannya guys ya Foreshader Warrior Sama Gladiator Let's go Kita lanjut ke gladiator Yo Oke guys Sekarang kita bahas tentang Job gladiator ya Untuk job gladiator Disini gue tunjukin dulu Untuk skill Biasa Kalian pake Buat pve Ataupun yang skill-skill Buat kalian farming Untuk war-war Kayak nyari point Intinya main-main skill-skill Area Bukan skill PvP Satu-laun-satunya Ini intinya All skill-skill Yang kalian pake Biasanya lah Untuk masuk Dungeon Untuk farming Skillnya pake apa aja Ini untuk yang pertama Gue pake Illusion blade Ini skill-skill Transkender Sama komplementernya Kecuali ada ini Seaturnal slash Itu skill-skill Level kecilnya Cuma satu ini doang Sebenernya Sama rapid dash Ini Cuma rapid dash Itu wajar guys Dipake ya Dia kayak force kicknya Job-job lain Kalau untuk si job Kalau gladiator Namanya rapid dash Gitu Yang pertama Skill-skill Transkender Si illusion blade Kasih aja Dia yang pertama Kayak gini Terus kedua Kasih cakram slam Ini juga skill-skill level Gedinya guys ya Gini Itu area-nya gede Terus ketiga Kasih crimson blade Kayak gini Yang terakhir Kalian kasihnya Eternal slash Level skill kecil Kayak gini Dia cuma bakalan Pake 4 skill Ini doang Kalau dia Cooldownya udah jalan Pokoknya cooldown Cepet Untuk si job Gladiator Dan juga Casting time Casting time job Ini Terbilang sangat-sangat Cepet Kalau dibandingkan Dengan Dua job Yang setara Dengan dia Kalau job warrior Sama force builder Ini Si gladiator Casting time Untuk skill-skill Lebih cepet Daripada Dua job Cuma rada ribet Di combo-nya Sebenarnya Kayak gini Kalau kalian Yang pemula Kalau belum Yakin mau main Nijob Mending main warrior Kalau enggak Force builder Cuma ini job Bagus Kalau kalian udah jadi Builnya ini Mantap nih Kalau buat VIP Bisa turun Satu Untuk ini job Dia tebal Dan sakit Cuma dia Butuh Great-great Nah Kayak gini Untuk skill-skill Cukup pake 4 skill Ini doang Sebenarnya Illusion Blade Chakram Slam Crimson Blade Sama Eternal Slash Kalau kalian Gak mau pake Eternal Slash Yang penting Kali isiin Skill-skill Level Gedenya Kalau kalian Ini cuma Buat VV-nya Kalian Mau kasih Freezing Strike Juga Boleh Kalian Mau Kasih Ini Juga Boleh Cakram Tornado Skill Komplementer Atau Skill Game Master Gulu Lupa Gakram Tornado Kayak Gini Shooter Nuter Nah Gini Silahkan Terserah Kombonya Bisa Sesuai Sendiri Kalau Untuk Kombo PVA Yang penting VV-nya Skill-nya Area Gede Gitu Cuma Kalau Gua Biasanya Pake Gini Guys Gini Gitu Udah Terus Kita Bahas Untuk Skill PVP Satu Satunya Untuk Nijob Karena Job Force Gladiator Ini Job Capet Untuk Kombonya Jadi Kalian Harus Bener Kayak Gimana Harus Hati Hati Takut Kalau Jaringan Ngelag Sedikit Itu Bisa Bisa Gagal Kombonya Jadi Harus Hati Hati Banget Untuk Main Nijob Pastiin Jaringan Kalian Kalau Lagi Kombo Itu Bagus Gitu Kenapa Mystic Mystic Dust Gue Taruh Disini Karena Udah Pake Si Rapid Dust Udah Lumayan Terus Pake Fade Away Kayak Gini Cetak 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 Ini Kombo PVP Satu Satu Pada Umumnya Buat Main Casting Time Ini Buat PVP Kalian Udah Jadi Aku Penah Disini Gue Cuma Pake Satu Skill Illusion Blood Sisanya Enggak Kan Tinggal Setting Skill 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 Pertama Rapid Dash Kedua Kasih Fade Away Biar Dia Bisa Ngedash Gitu Bukan Habis Balik Kebelakang Lagi Dia Itu Casting Nami Cepet 1 detik 1,1 Habis Itu Kasih Shadow Step Habis Itu Kasih Eternal Slash Habis Itu Yang Skill Kelimanya Kasih Illusion Blade Yang terakhir Kasih Mythic Dust Di 6 Shot Itu Isi 6 Skill Rapid Dash Fade Away Shadow Step Terus Kasih Eternal Slash Kasih Illusion Blade Kasih Mythic Dash Gitu 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 Kombo Satu Gladiator Ini Kalau Udah Jadi Equipment Wow Bakalan Sakit Bakalan Mantap Kurang Lebih Untuk Job Gladiator Warrior Sama Fall Shield Cukup Segini Untuk Pembahasannya Kurang Lebih Kalian Bisa Improve Sendiri Sesuai Kombo Skill Kalian Sama Build Equipment Kalian Kalau Belum Jadi Build Equipment Kalian Jangan Sembarengan Dipakai Ini Kalau Buil Job Gladiator 2 Max Crit Rate Bajunya Disini Satu Crafting Crafting Intinya Kayak Gitu Untuk Job Gladiator Mungkin Cukup Gila Kalau Saya Ingin Komen Ters Next Gue Harus Buat Video Apa So Thank You Gue Kepap Men Juri Jangan Lupa Di Like Subscribe Bye Bye Bye